Kesepian Apa sebenarnya arti sebuah kesepian Kita cari ya teman-teman Jadi banyak sekali orang yang Boten mudik ke Jombang Mas Belum Belum Sampai nanti ada waktunya Jadi Kita itu hidup itu Ada sisinya kesepian Ada sisi tentang sebuah kesepian Dan kesepian itu biasanya Terjangkit pada orang-orang yang Kesepian itu menjangkiti orang-orang yang bagaimana Dan kenapa kok terjadi kesepian Boleh dijawab teman-teman Boleh juga di kolom komen Mbak Eni selamat malam Jadi kita cari makannya dulu Kesepian Kesepian itu artinya apa ya Artinya Kesepian adalah Wah ada Mbak Nur Mayanti Kalau Mbak Nur Mayanti Biasanya karaoke sama makan Nah oke Kita cari Kesepian adalah Keadaan ketika Seorang merasa Hubungan sosial Yang dimilikinya Tidak sesuai dengan yang diinginkan Mbak Nur Mayanti Dan Mbak Lihah Jadi Sekali lagi Kesepian adalah Keadaan ketika seseorang merasa Hubungan Merasa hubungan Sosial yang dimilikinya Tidak sesuai dengan yang diinginkan Ketidak sesuaian tersebut Tidak hanya tentang Seberapa banyak hubungan sosial Yang diinginkan Tetapi juga dengan Kualitas Hubungan sosial Yang diharapkan Oke Panjenengan jombangnya pun di mas Kalau aku sekarang di jombang Semuanya tahu Mbak Saya jombangnya Sekarang kampin Yunlong jombangnya Saya ada di Hongkong Mbak Jadi Nanti Aku malah keramaian Mas Sampai luar biasa Gak kesepian Sampai malah keramaian Oke Sekali lagi Mbak Eni Yang di Youtube Terima kasih Selamat malam Yang Hadir di Youtube Silahkan komen-komen Biar saya tahu Keberadaan siapa kalian Dan saya bisa menyerang Oke Kesepian adalah Ketidak sesuai Yang tersebut Tidak hanya tentang Seberapa banyak Hubungan sosial Yang diinginkan Tetapi juga tentang Kualitas hubungan Sosial yang diharapkan Jadi ternyata Makna dari kesepian itu Adalah hubungan sosial Yang dimilikinya Itu tidak sesuai Yang diinginkan Akhirnya dia merasa Kesepian Dan Ketidak sesuai tersebut Itu tidak Hanya tentang Seberapa banyak Hubungan kosialnya Tapi tentang Kualitas hubungan sosial Yang diharapkan Jadi Dia itu mengharapkan Hubungannya Di sosialnya itu Ternyata tidak sesuai Itu juga bisa disebut Sebagai kesepian Luar biasa ya Ini kita kutip Sekali lagi Nah Apa yang menjadi Penyebab Dari Kesepian Kita sekali lagi Karena Nanti akan kita hubungkan Antara kesepian Kita hubungkan Antara kesepian Dengan ada Tidak hubungannya Dengan masalah-masalah Teman-teman Yang ada di Hongkong Itu penting soalnya Ada dua bentuk utama Dari kesepian Kesepian Emosional Dan Kesepian Sosial Ini selamat datang Mbak Endang Sri Handayani Wow Kalau nggak salah Mbak Endang Ini Pentolanya Mahasiswa Luar biasa Mbak Widya Selamat malam Oke Saya juga masih jongong Mas Kalau mudik kejonggang Mampir Dan Mas sama Mbak Yuli Tahun depan Insya Allah Pulang terus Oke Halo Bang Sandro Salam dari Mbak Njuwangi Mbak Widya Terima kasih Nggak geser ke Youtube Mbak Geser ke Facebook Jaringannya lancar Hubungan-hubungan Apa yang Kalau ketemu Kesetro Mas Hubungan 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 positif Dan negatif Jadi Ter-ter-ter-ter- Mbak Nermayani Mbak Serikani Mandala Oke Kok Kayak tukang sate Ganti-ganti Penampilan Mbak Mbak J. Fernandu Oke kita bahas Kesepian Sebentar Kita bahas dulu Mbak Jeli Wong Harir Mas Terus Terima kasih Mbak Jeli Wong Kita bahas tentang Hubungan kesepian Hubungan kesepian Itu bisa dari Emosional Dan kesepian sosial Apa itu Kesepian emosional Kesepian emosional Terkait dengan Kurangnya Koneksi emosional Dan keintiman Dalam hubungan Seseorang Ini bisa terjadi Ketika seorang Merasa Tidak dibahami Diabaikan Atau tidak memiliki Orang yang dapat Diajak Berbagi Perasaan Pikiran Yang dalam Wah Kalimatnya ngeri Bang di Ebimawan Mbak Widya Jadi sekali lagi Kesepian emosional Itu ternyata Kurangnya Koneksi Emosional Dan keintiman Dalam hubungan Seseorang Dan Merasa Tidak dipahami Diabaikan Berbagi Perasaan Dan pikiran Yang dalam Wow Mbak Vivi Wamung Nah ini Secara Kesepian Emosional Jadi kesepian Emosional Itu adalah Koneksinya Itu dengan Pribadi yang lain Kurang Sambil masak Sambil nyimak Oke Mbak Denok Su Mbak Vivi Wamung Terima kasih Oke berikutnya Adalah Kesepian Sosial Secara Sosial Yaitu Lebih terkait Dengan kurangnya Interasi Sosial Dan koneksi Dengan orang lain Secara umum Ini orang-orang Introvert Mbak Norma Yanti Oke Orang yang mengalami Kesepian sosial Mungkin merasa Terasing dari Kelompok masyarakat Merasa Tidak diterima Atau Tidak memiliki Teman Atau Dukungan sosial Yang memadai Lolo Kurangnya Kasih sayang Malih Gampang Emosi Iya Ini salah satunya Mbak Jelly Wong Itu kesepian Emosional Anda Benar Aku senang Penontonku Pinter-pinter Yes Mbak Denok Su Oke Jordan Terima kasih Sekali lagi Saya ingin Yang nonton saya Ini adalah orang-orang yang Pinter Kalian yang nonton saya Ini adalah Kalian orang-orang yang Pinter Terima kasih Sudah hadir Oke Berikutnya adalah Faktor yang Menyebabkan Kesepian Faktor yang Dapat Menyebabkan Kesepian Kesepian Seru Ini kajian kita Seru Kita buka Di sini Semuanya Buat teman-teman Semuanya Yang pertama adalah Kehilangan hubungan Wow Kehilangan hubungan Guys Patah hati Guys Galau Kayak Pecek Pak Jadi Jadi salah satu Penyebab utama Kesepian Kehilangan hubungan Yang signifikan Dalam hidup Seseorang Kematian Perceraian Putusnya Hubungan Dapat menciptakan Kosongnya Emosional Yang mendalam Kehilangan ini Tidak hanya Merujuk pada Aspek Bisi Tapi juga Melibatkan Kehilangan Dukungan Emosional Orang-orang Yang kesepian Sensitif Mas Loh Kalau sampe Keramaian Jadi tidak pernah Sensitif Jadi Keintiman Dan hubungan Yang memberikan Makna Dalam kehidupan Proses berduka Adaptasi Terhadap Perubahan Ini Adaptasi Terhadap Perubahan Ini teman-teman Yang baru Ini salah satu Kehilangan hubungan Dapat Meningkatkan Risiko Kesepian Karena Individu Mungkin Terasa Terasing Dan kehilangan Landasan Hubungan Yang selama Ini Diandalkan Mbak Jeliwong Komen terakhir Dan Mbak Nur Kesepian Kesensitif Yaitu Dampak Ini kan Faktor Penyebab Bicara Dampak Ini kita Bicara Penyebab Yang kedua Isolasi Sosial Yang tadi Kan adalah Kehilangan Hubungan Makanya Ini Kehilangan Hubungan Teman-teman Yang dari Indonesia Berangkat Ke Hongkong Itu Otomatik Lihatkan Kehilangan Hubungan Kualitas Hubungan Juga Akan Berkurang Karena Semuanya Harus dilakukan Secara Online Itu Pasti Itu Salah Satu Faktor Makanya Kenapa Banyak Banyak Teman-teman Yang baru Masuk Itu Banyak Terkena Persoalan Dan Masalah Karena Belum 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 Beradaptasi Salah Satunya Kehilangan Hubungan Yang Selama Ini Diandarkan Mbak Merpati Suci Milagros Selamat Malam Oke Berikutnya adalah Isolasi Sosial Wow Isolasi Sosial Ini Keras Kesepian Sekering Kali Muncul Ketika Seseorang Mengalami Isolasi Sosial Yaitu Kurangnya Keterlibatan Dalam Kegiatan Sosial Itu Merasa Sulit Berinteraksi Dengan Orang Faktor Seperti Bekerja Sendiri Tinggal Jauh Dari Keluarga Atau Kurangnya Hubungan Sosial Yang Dapat Memperburuk Perasaan Kesepian Isolasi Sosial Bisa Disebabkan Oleh Keadaan Lingkungan Pekerjaan Bahkan Pilihan Hidup Tentu Yang Semuanya Dapat Mengurangi Peluang Untuk Berinteraksi Dan Membangun Hubungan Sosial Yang Berarti Cocok Ini Sama Teman Teman Jadi Teman Sering Terjadi Kesepian Karena Memang Baru Menempati Dunia Baru Di Hongkong Belum Ada Teman Pergi Dari Luar Dari Indonesia Dari Keluarga Jadi Lingkungan Baru Dihadapi Jadi Itu Yang Dinamakan Isolasi Sosial Pas Ini Masalahnya Teman Teman Nanti Kita Bahas Kelanjutannya Dampaknya Jadi Ini Penyebabnya Setelah Penyebabnya Nanti Dampaknya Terus Terakhirnya Bagaimana Solusi Mbak Selbung Saat Kesepian Yang Kadang Tidak Dapat Dibahami Saat Kita Adaptasi Dengan Dini Anda Benar Terima Kasih Luar Biasa Yang Ngasih Lop Lop Banyak Ini Siapa Terima Kasih Udah Dikasih Lop Lop Oke Kita Bahas Lagi Yang Di Youtube Sekali Lagi Silahkan Anda Komen Karena Saya Supaya Tahu Keberadaan Siapa Anda Yang Nonton Oke Begitu Berikutnya Ketidak Cocokan Sosial Ini Dari Tiga Faktor Sosial Sudah Sama Kayak Teman-teman Yang Baru Di Hongkong Atau Bahkan Teman-teman Yang Sudah Lama Pun Di Hongkong Jadi Tiga Ketidak Cocokan Sosial Yang Pertama Kehilangan Hubungan Isolasi Isolasi Sosial Dan Ketidak Cocokan Ini Sangat Terjadi Dalam Perasaan Tidak Sesuai Atau Tidak Diterima Oleh Kelompok Sosial Tentu Juga Dapat Menjadi Pemicu Kesekian Ini Dapat Muncul Dari Perbedaan Nilai Minat Atau Latar Belakang Budaya Menyebabkan Seseorang Terpinggirkan Atau Tidak Dapat Merasa Terhubung Dengan Orang Alang Ketidak Cocokan Sosial Ini Dapat Mengambat Kemampuan Seseorang Untuk Membangun Hidupan Yang Sehat Dan Dukung Ini Terjadi Buat Ketidak Cocokan Sosial Bisa Jadi Dengan Majikan Dengan Keluarga Majikan Dengan Lingkungan Majikan Tidak Terjadi Ketidak Cocokan Sosial Ini Menyebabkan Rasa Kesepian Ini Salah Satu Faktor Kenapa Saya Bahas Disini Karena Salah Satu Penyebab Adalah Merasa Dirinya Kesepian Ini Akan Menimbulkan Dampak Kita Harus Tahu Merasa Kesepian Itu Karena Apa Saja Kalau Teman-teman Yang Di Hongkong Nah Ini Kita Tidak Hanya Bahas Tidak Sokomen Mas Sandrun Jika Wibak Wan Jaluk Mbak Joli Wom Kalau Nggak Bisa Komen Aku Wibak Wan Aku Jaluk Oke Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Kondisi Kesehatan Saya Mencoba Membawa Materi Ini Dengan Santai Dengan Serileks Mungkin Agar Teman-teman Juga Pelan-pelan Juga Bisa Memahami Dan Bisa Belajar Ya Itu Saja Berikutnya Adalah Kondisi Kesehatan Mental Lain Mbak Lisa Balisto Malam Mas Sandrun Telat Mbak Fran Pratama Hadir Mas Sandrun Oke Nggak ada Yang Telat Sekali Lagi Untuk Sesuatu Bagi saya Nggak ada Yang Telat Nanti Bisa Diulang Lagi Bahas Bahas Tentang Kesepian Penyebab Kesepian Dan Dampak Kesepian Dan Bagaimana Mengatasi Kesepian Oke Berarti Kesepian Itu Juga Bisa Berarti Ketidak Cocokan Keadaan Mas Yes Betul Itu Mbak Itu Tadi Adalah Isosial Dan Ketidak Cocokan Sosial Tadi Jadi Itu Bisa Menebabkan Kesepian Sosial Ketidak Cocokan Sosial Menyebabkan Kesepian Selamat Pagi Luar Biasa Mbak Yuti Yutira Hadir Terima Masih Oke Yang Keempat Adalah Kondisi Kesehatan Mental Wow Beberapa Kondisi Kesehatan Mental Seperti Depresi Kecemasan Atau Gangguan Psikologis Selainnya Dapat Memperlu Kesepian Individu Yang Mengalami Masalah Kesehatan Mental Mungkin Mengalami Kesulitan Dalam Perinteraksi Sosial Merasa Sulit Untuk Membuka Diri Atau Bahkan Menghindari Kontak Dengan Orang Lain Secara Keseluruhan Kondisi Kesehatan Mental Yang Tidak Diatasi Dapat Menjadi Hambatan Besar Dalam Membangun Dan Memelihara Hubungan Interpersonal Yang Positif Jadi Kesehatan Mental Nah Ini Kesehatan Mental Setiap Orang Itu Tidak Bisa Kita Prediksi Dan Tidak Bisa Kita Ukur Yang Tau Hanya Orang Itu Sendiri Tapi Kita Bisa Melihat Tanda Dan Kejalanya Orang Kesehatan Mental Tapi Sudah Kita Tidak Bahas Kesehatan Sekali Lagi Buat Teman Teman Depresi Kecemasan Gangguan Depresi Dan Kecemasan Nah Ini Makanya Neklah Kancane Bahagia Tidak Cocok Karena Ngenangene Berarti Kesepian Yang Kancane Bahagia Tidak Cocok Karena Ngenangene Berarti Kesepian Yaitu Menghibur Diri Bahagia Tapi Tidak Cocok Berarti Menghibur Diri Kesepian Bahas Mental Oke Jadi Kesehatan Mental Interpersonal Mengenari Faktor-faktor Terpenting Pengelolaan Pencegahan Kesepian Pendepatan Holistik Kebuan Emosional Pengelolaan Keterampilan Sosial Dan Terhadap Kesehatan Mental Dapat Mengatasi Pencegah Kesepian Ya Oke Kesehatan Depresi Dan Kecemasan Bagi Siapa Yang Depresi Dan Kecemasan Itu Cenderung Salah Satu Faktor Penyebab Dari Kesepian Dan Dampak Kesepian Ini Sebenarnya Sangat Bahaya Lagi Kita Belajar Yang Sederhana Kesepian Tapi Ternyata Dibalik Kesepian Itu Punya Makna Punya Nilai Mbak Adirayu Selamat Pagi Luar Biasa Pak Uncali Lewat WA Oke Tunggu ya Mbak Celi Awas Salam dari Tungcung Wah Siap Oke Itu ya Oke Berikutnya Adalah Tanda Tanda Kesepian Wow Wow Oke Saya baca aja Penarikan Diri Merasa Kesepian Cenderung Menarik Diri Dan Interaksi Sosial Perubahan Dalam Pola Tidur Perasaan Sedit Atau Putus Asa Waduh Ketidak Mampuan Untuk Menikmati Kegiatan Wah Peningkatan Kecemasan Atau Depresi Penggunaan Media Sosial Yang Berlebihan Wow Penurunan Diri Rasa Percaya Diri Perubahan Dalam Perloku Konsumsi Zat Wah Itu Alkohol Alkohol Narkoba Perubahan Dalam Peningkatan Ketergantungan Pada Hukuman Romantis Nah Tidak Sesuai Dengan Angan Angan Berarti Kakean Ngayal Nggak Mbak Sebenarnya Bukan Ngayal Misalnya Kita Mau Makan Mie Harapan Kita Makan Mie Ini Salah Satu Contoh Yang Sederhana Tidak Sesuai Dengan Angan Kita Maksud Kita Masuk Ke Sebuah Restoran Ini Terjadi Pengalaman Ternyata Pada Saat Dijijipi Tidak Sesuai Angan Bukan Ngayal Sekali Lagi Bukan Ngayal Ya Kadang-kadang Kita Ngomong Ngayal Itu Juga Dibutuhkan Supaya Kita Mendorong Melakukan Sesuatu Maksudnya Kita Ngayal Kalau Kita Nggak Ngayal Mulai Menjauh Segala Hal Yang Bikin Menguras Pikiran Ini Dampak Bagian Mental Kesehatan Mental Yang Masuk Soalnya Mental Keganggu D.E. Nggak Akan Pernah Merasa Rame Ananya Nger Curiga Karena Mental Keganggu Makanya Kita Harus Tahu Kalau Dia Keganggu Mentalnya Itu Karena Apa Aprilia Mbak Aprilia Terima kasih Sudah Nonton Mbak Adirahayu Sudah Komen Ekspektasi Terlalu Tinggi Boleh Istilah Istilahnya Boleh Ekspektasi Terlalu Tinggi Menghayal Boleh Jadi Enggak Ya Tapi Itu Tidak 100% Benar Menurut saya Jadi Dampak Dari Kesepian Itu Ternyata Ada Sepuluh Luar biasa Diri Sosial Perubahan Pola Tidur Kesulitan Tidur Itu Salah Satu Perasaan Sedih Dan Putus Asa Dikaitkan Dengan Perasaan Sedih Putus Asa Kesepian Terpinggirkan Tidak Dicintai Tidak Berharga Ini Ini Kadang-kadang Teman-teman Ada Kan Sering Di curhatan Saya Selalu Ngomong Aku Melakukan Sesuatu Di Hadapan Majikan Selalu Salah Itu Kan Berarti Perasaan Sedih Atau Putus Asa Berarti Dia Sebenarnya Lagi Kesepian Mbak Lisa Wong Mbak Sopo Thomas Kok Tertawa Nanti Diikuti Aja Mbak Pelan-pelan Kita Mbahas Tentang Kesepian Dampak Faktor Kenapa Kesepian Dan Dampak Tau Ulangi Lagi Jadi Sekali Lagi Dampak Itu Adalah Penarikan Diri Jadi Kita Mengarik Diri Dari Sosial Itu Salah Satu Dampak Kesepian Ketidakmampuan Untuk Menikmati Kegiatan Jadi Ketidakmampuan Untuk Menikmati Kegiatan Itu Pada Saat Kita Berinteraksi Sama Sosial Itu Rasanya Linglung Sepi Itu Ketidakmampuan Untuk Menikmati Sosial Kadang Kita Berkumpul Di Tempat Banyak Tapi Kita Melanggu Itu Salah Satu Peningkatan Kecemasan Atau Depresi Nah Karena Kita Merasa Kesepian Di Tempat Yang Majikan Padahal Satu Keluarga Rami Kita Tidak Bisa Memahami Karakter Mungkin Kita Sangat Cemas Dan Depresi Apalagi Sering Dimana Bahas Garangan Lewat C Mbak Adirayu Di Komen Mbak Adirayu Dabut Mbak Adirayu Luar biasa Oke Kita Kemas Agak Sedikit Buyonan Karena Saya Juga Tidak Ingin Serius Tapi Kalau Ada Yang Mau Tanya Boleh Ya Kan Ini Disela Selah Kita Ngobrol Boleh Tidak Ada Persoalan Kita Berinteraksi Saya Tidak Akan Mencuaikan Kalian Kalau Kalian Nonton Saya Harus Menyata Itu Kemudian Perubahan Berat Badan Kecemasan Depresi 6 Penggunaan Media Sosial Yang Berlebihan Nah Bagi Kalian Kalian Yang Terlalu Menggunakan Media Sosial Yang Berlebihan Padahal Sebenarnya Ini Juga Kadang Terjadi Dalam Diri Saya Saya Nonton Youtube Saya Belajar Cerita Lama Lama Juga Boring Saya Matikan Saya Keluar Saya Jalan Saya Nambil Kopi Mbak Mimi Aini Mbak Mimi Umam Mbak Mimi Aini Namanya Sama Sama Mimi Oke Berikutnya Adalah Perubahan Berat Badan Pola Makan Kehilangan Maksud Makan Jadi Kesepian Bisa Jadi Teman Teman Yang Masuk Ini Pada Saat Kesepian Berat Badannya Turun Mbak Garangan Mas Beniso Mbak Lisa Oke Tenang Habis ini Kita Masih Kesepian Nah Kesepian Nanti Hubungannya Ke Garangan Masuk Tenang Nanti Akan Masuk Bagian Garangan Tempat Majikan Cuma Akan Dipanggil Ketika Dibutukan Jadi Kesepian Enggak Begitu Tempat Majikan Ini 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 Penurunan Rasa Percaya Diri Jelas Ya Orang Yang Kesepian Itu Pasti Akan Merasa Enggak Pedih Perubahan Perlagu Konsumsi Zat Orang Yang Kesepian Itu Akhirnya Larinya Dampaknya Kealkohol Dan Dan Bahkan Menimbulkan Risiko Dan Terakhir Pening Kesepian Itu Karena Peningkatan Ketergantungan Pada Hubungan Romantis Ini Mbak Lisa Masuk Kegarangan Ini Senangannya Bahas Jadi Kalau Orang Kesepian Itu Dia Sangat Ketergantungan Hubungan Romantis Kalau Kalian Sudah Menikah Kemudian Merasa Kesepian Dan Pasangan Kalian Tidak Memperhatikan Opo Enggak Garangan Karuman Masuk Nah Ini Yang Dienginkan Mbak Lisa Balistubas Manuk Dan Garang Makanya Jangan Pernah Merasa Kesepian Biar Garangan Garangan Itu Tidak Mudah Masuk Jika Anda Seorang Yang Anda Kenal Menunjukkan Tanda-tanda Kesepian Penting Untuk Mencari Dukungan Berbicara Dengan Teman Keluarga Atau Seorang Profesional Kesehatan Mental Dapat Membantu Mengatasi Kesepian Dan Mengembangkan Strategi Untuk Mengingatkan Koneksi Sosial Wey Mbak Norma Yanti Langsung Masuk Kalau Bahas Manuk Santun Malam Selalu Dengan Mbak Yuling Mbak Panikem Terima kasih Doanya Oke Cara Mengatasi Kesepian Ini Masuk Ke Cara Terakhir Nanti Kita Terus Masuk Kegarangan Garangan Itu Salah Satu Bagian Cara Kalian Ingin Mengatasi Kesepian Tetapi Caranya Sama Cari Koneksi Sosial Jelas Cari Koneksi Sosial Sabar Biasanya Dari Kesepian Masuklah Sang Manuk Yang bikin Seger Mbak Adir Hayum H nee Tuhan Mbak Adir Jadi Koneksi Sosial Adalah Penting Mengatasi Sembilan Dengan Berpartisipasi Dalam Pegiatan Sosial Menghadiri Acara Komunitas Contohnya Komunitas Youtube Berongkong Ada Hari Minggu nanti silahkan Nonton, nyanyi, stand up Puisi Javanis Angle Selamat malam Jadi klub atau kelompok yang sesuai minat Dan membantu Anda bertemu dengan orang-orang baru Dan memperluasari Makanya hati-hati juga Kalian harus sekali lagi Bukan harus, mencari keadaan Supaya kalian tidak sepiak Pas libur Cari kegiatan, aktivitas, tenun jahit Apapun itu yang membuat kalian Akan lupakan kesepian kalian Jaga hubungan Anda Malam Jumat kesepian Mana bisa Makanya tak kanca nih Di sini saya live Saya teman-teman semua Biar enggak kesepian Jaga hubungan yang ada Jaga hubungan ada Dengan teman, keluarga, siapapun Yang ada di lingkungan Anda Sembilan harus bisa menjaga Agar cara Anda Tidak menjadi orang-orang yang kesepian Hubungan dengan teman, keluarga, kenalan Seringkali orang cenderung menarik diri Ketika merasa kerasepian Tapi diupayakan untuk tetap terlibat Dalam hubungan yang sudah ada Seperti tadi Mbak Iin Nah kesepian ya nonton kontennya Kan menyatakan kuping Terima kasih Mbak Lisa Balisto Luar biasa Yang selalu nonton Dan dengerin kononnya Oke Mbak Nur Mayanti Oke mas lanjutkan pesan Nama aku pamit Si ngepuk-ngepuk Pak Edisi Oke Jadi perluas lingkaran sosial Di tempat kerja Terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan Habis jaga hubungan Terlibat dalam aktivitas menyenangkan Samen harus cari Aktivitas Aktivitas yang membuat Samen jadi seneng Berkumpul dengan orang Berdiskusi Rumping gosip Itu salah satu aktivitas Kalau orang-orang merasa menyenangkan Ya sudah Tapi nanti arahnya positif atau negatif Yang penting Masuk dulu Dalam Wow siapa ini Nasih Lop-lop banyak Wow Sancaka Egi Nonton Mbak Yagia Hasan Oke Terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan Temukan kegiatan hobi Yang membuat Anda senang Terlibat secara aktif Di dalam Dan dapat menciptakan Kesempatan untuk Bertemu dengan orang-orang Yang memiliki minat yang sama Serta peningkatan perasaan Kepuasan diri Dan kecepatan Oke Yes Nah kesepian ya Nonton Nonton Oke Mbak Alisa Baca Perluas lingkaran sosial Di tempat kerja Nah Di tempat kerja itu Berarti teman-teman Dengan majikan Perluas Memungkinkan Cobalah membangun hubungan Dengan rekan kerja Oke Membangun hubungan Dengan majikan Oke Menghabisan waktu bersama Mereka di luar konteks pekerjaan Atau mengikuti acara Kegiatan perusahaan Dapat membantu Memperkuat Kalau kalian harus Berusaha memahami Karakter majikan Salah satunya Bagaimana pahami Kesenangan dia Kesukaannya Gunakan teknologi Dengan bijak Walaupun ada di sosial media Dapat menjadi alat yang baik Untuk tetap Gunakan lagi Jangan terjebak Dalam perbandingan sosial Dan hindari Penggunaan sosial media Yang berlirikan Yang dapat meningkatkan Perasaan kesekian Contohnya Minder Karena lihat status Temannya Kaya Semuanya Akhirnya kita ngerasa Aduh aku kayak gini Nah itu juga menjadi penyakit Salah satu bentuk Penyakit Karena banyaknya Informasi di sosial media Membuat orang Jadi kesekian Merasa minder Merasa insecure Merasa dirinya Nggak mampu Melihat orang lain Jauh lebih baik Itu salah satu faktor Teknologi Sosial media Kadang-kadang Lihat tiktok Terus joget-joget sendiri Kadang tidak disadari Sampai overlaps Bahwa apakah itu Dilihat pantas Apa enggak Nah itu salah satu juga Dan buat Nini Pelet Selamat malam Dan Mbak Zagia Hasan Selamat malam Makasih Sudah nonton Gunakan teknologi Dengan bijak Makanya gadget Gunakanlah Dengan baik Kalau Mbak Lista balisnya Sudah jelas Didengerin Konten-konten saya Luar Vincent Cari dukungan profesional Wow Ini dukungan Jika perasaan Kesepian parah Langsung lama Pertinggangan Bantuan profesional Bisa terapi Konsulor Dan membantu anda Menjelajahi Akar masalah Yang memberikan Itu berarti Sikiater Barang Cari saya aja Kita telpon Kita Cari Voluntir Atau terlibat Dalam kegiatan Amal Keren Keren ini Silahkan Kalian Mengabdikan waktu Membantu orang lain Melalui kegiatan Sukarela Dan kegiatan Amal dapat Memberikan rasa Pencapaian Yang memberi Kesempatan Berinteraksi Dengan orang lain Memiliki Menat yang sama Bangun Keterampilan Sosial Jahit Apa Semua Seperti Cara Memulai Mempertahankan Percakapan Mengelola Konflik Dapat Mengingatkan Pertanyaan Dini Pokoknya Kalian itu Berusaha Memperbaiki Jadi Pada saat Kalian Kesepian Harus cari Situasi Dan keadaan Nambah Kemampuan Kayak Kalau di Hongkong Banyak sekali Yang make up Kemudian Karaoke Sama teman-temannya Itu salah satu Bentuk Mengatasi Kesepian Boleh Karaoke Atau Goyang-goyang Atau Main gitar Atau Semua Boleh Fokus pada Pertemuan Pribadi Manfaatkan Waktu kesepian Fokus Pertemuan Pribadi Baca Buku Kursus Jadwalkan Aktivitas Meningkatkan Keterampilan Contohnya Mbak Isya Balis Kalau Kesepian Nonton Konten Mengurangi Stres Meningkatkan Sejarah Setiap Orang Unik Jadi Tidak Semua Solusi Akan Sama Efektifnya Cobalah Beberapa Cara Dan Pilih Strategi Yang Cocok Dengan Kebutuhan Dan Preferensi Anda Jika Kesepian Terus Belanjut Atau Penting Mencari Dukungan Profesional Atau Memotimitasi Masa 10 Oke Oke Teman-teman Tadi Nah Dari Saya Berbicara Kesepian Ini Kenapa Banyak Terjadi Penipuan Kenapa Banyak Terjadi Pemanfaatan Kenapa Banyak Terjadi Masalah Masalah Terhadap Diri Kita Karena Anda Merasa Kesepian Dan Pada Saat Anda Merasa Kesepian Begitu Ada Yang WA Begitu Ada Yang Inbo Dan Dia Langsung Memberikan Perhatian 24 Jam Itu Jadi Obat Dan Ternyata Yang Menghubungi Sampaian Itu Adalah Garang Jadi Penting Untuk Kita Bisa Tahu Tingkat Kesepian Kita Sudah Sampai Di Level Up Dan Bagaimana Kita Mengatasi Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Makanya Salah Satu Faktor Yang Membuat Kita Terlalu Banyak Masalah Banyak Sekali Persoalan Itu Juga Karena Kesepian Kalau Saya Meyakini Kalau Kalian Orang Yang Humble Bergaul Membuka Diri Tetapi Inget Faktor Kesepian Ini Dampak Kesepian Di Keramaian Itu Jauh Lebih Bahaya Ya Oke Tolong Sekali Lagi Jangan Tengah Merasa Kesepian Ajaklah Berbicara Orang Orang Yang Kalian Antep Yang Bisa Membantu Kalian Untuk Tidak Merasa Kesepian Ya Walaupun Hanya Sekedar Biba Tapi Yang Jauh Lebih Terpenting Adalah Aktivitas Ya Saya rasa Dengeri konten penmas Insyaallah Terhindar dari Garangan Dan Penipuan Dan Modus Atas Nama Cinta Cinta Falsu Mbak Mbak Biar Biar Temennya Bisa Sampaian Jadi Biar Terhindar Jadi Dibagikan Juga Biar Kita Bisa Dapat Amal Yang Berjamaah Mbak Julia Mandar Ini Jadi Sekali Lagi Teman-teman Semua Saya Berharap Dengan Nonton Konten Dan Saya Membuat Konten Kalian Semua Terhindar Dari Kesepian Kalian Bisa Menyadari Apa Yang Terjadi Masalah Dalam Diri Kalian Dan Bahkan Kalau Saya Berharap Kalian Bisa Memahami Dalam Hidup Saya Permasalah Apa Dan Bagaimana Saya Harus Bisa Menyelesaikan Jadi Sekali Lagi Tidak Ada Alain Selain Diri Kita Yang Membantu Dan Bagaimana Cara Agar Kita Bisa Membantu Diri Kita Sadari Betul Bahwa Kalian Sadar Dan Tidak Merasa Kesepian Dan Sadari Betul Bahwa Kalian Ini Adalah Makhluk Dan Manusia Yang Pasti Ada Nilai Dan Harga Ingat Kalian Adalah Manusia Yang Berguna Yang Punya Harga Dan Ada Nilainya Jadi Jangan Menganggap Kalian Itu Tidak Berguna Please Ya Karena Itu Juga Salah Satu Faktor Yang Membuat Kalian Jadi Winda Oke Itu Aja Jumat Sudah Satunya Silahat Hampir 30 Menit Saya Ngobrol Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bisa menjadi Bahan Pembelajaran Saya Tetap Ditu Saran Dan Kritik Sekali Lagi Omongan Saya Tidak Selalu Benar Saya Manusia Biasa Segala Hal Yang Baik Itu Datangnya Dari Allah Dan Segala Yang Buruk Datangnya Murni Dari 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 Semangat Keep Stay Semuanya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Bye Bye Bye